Iblis Sungai Telaga Jilid 17 Lihat itu kata Kiawin kepada suaminya sambil tangannya menunjuk Ini dia yang pepatah berkatai, kalau kita mencari sesuatu, sampai sepatu besi kita rusak, masih kita tidak dapat mencarinya, tetapi sebaliknya, kalau mau bertemu, dapat diketemukannya dengan mudah saja Aku percaya, itulah siang cengkoan aku pun percaya kita tidak menerka keliru, berkata Hityong Girang Kemarin kita tiba sesudah maghrib, terus sampai sore dan malam kita sukar melihat apa-apa, sekarang langit begini cerah, segala sesuatu tampak terang dan jelas Aku percaya bahwa kita diberkaitian yang maha kuasa Mari, kakak, mari kita percepat perjalanan kita Kiawin mengangguk Tidak disangka siang cengkoan berada di kaki puncak, kata ia Jadi dari sini jaraknya sangat dekat Adik, segera kita bakal sampai di sana Harap kau berhati-hati, aku tahu kakak sahut anak muda yang berterima kasih kepada istrinya itu Sebagai kakak seperguruan si Nona turut menyayangi adik seperguruannya itu Sedangkan merekalah suami istri, bahkan pengantin baru Berdua muda-muri ini melakukan perjalanan yang tak mudah Sebab inilah bukan jalanan hanya tanah pegunungan, banyak batu berselangkatan, banyak pohon tumbuh serabutan Dilihat dari telaga nampaknya es inak cengkoan dekat, tetapi setelah dihampiri letaknya cukup jauh Itulah sebab jalanan turun naik dan berliku-liku, tak dapat orang berlari langsung Mereka juga mesti menghadapi dirin tangan lembah Syukur ilmu ringan tubuh mereka sudah sempurna dan latihannya membuat mereka seperti tak kenal lelah Selang dua jam tibalah sudah mereka di luar rimba, di dalam manas yang cengkoan berdiri tegak sebagai bangunan yang besar dan megah Hutan itu umumnya terdiri pohon-pohon cemara dan jie, entah kapan tumbuhnya sebab rata-rata sudah besar, tinggi dan tua Dahan-dahannya banyak dan daunnya lebar hingga suasana di situ menjadi tenang sekali Selekasnya memasuki rimba dan keluar di lain bajian Ithiong dan Kiawin melihat sebuah halaman yang lebar, yang penuh dengan rumput, hingga sekarang tampak tegas kuil-kuil agama KHO yang besar, kekar dan angker kelihatannya Tiga huruf siang cengkoan yang besar tampak tegas sekali di muka pintu gerbang, saking besarnya, itu terlihat dari jauh-jauh Suami istri itu berjalan di halaman rumput itu, akan menghampiri pintu gerbang Di muka tangga mereka berhenti sejenak, untuk melihat keliling, guna mencari kalau-kalau ada orangnya kuil itu yang kebetulan berada di luar Tidak terlihat siapapun juga, kecuali pintu yang besar dan lebar dan bercat hitam Yang luar biasa adalah pintu terbentang lebar, hingga orang bisa melihat ke arah kedalaman, kepada pendopo pertama yang disebut wilir cutian, yaitu pendopo faida Heran, pikir Kiawin Kuil siang cengkoan di huyong ini tersohor busuk di dalam dunia sungai telaga, ini jadinya bukan tempat orang-orang baik-baik Sedangkan tadi malam ada isyarat panah api, kenapa sekarang pintu gerbang dipentang lebar-lebar? Kenapa juga tiada seorang juah yang menjaga di muka pintu? Apakah maksud para pendekta di sini, yaitu hiyong mengawasi istrinya yang berdiam berpikir itu Kemudian ia bertanya, kakak, bagaimana kakak pikir kuil ini bagaikan kuil kosong melongon? Apakah baik kita langsung masuk ke dalamnya tanpa menghiraukan mereka memasang jebakan atau tidak dan tanpa memperdulikan mereka mengatur tipu daya tersembunyi? Apakah tak baik kita maju dengan melihat selatan saja semua orang siang cengkoan terhitung orang-orang sesat sahut seng istri? Mereka terkenal telangas dan kejam, tetapi sekarang mereka bersikap begini rapi, terang sudah mereka mempunyai rencana yang tersembunyi Entah apa, dayanya itu, lubang jebakan atau penjagaan gelap Aku percaya sengaja mereka mengatur begini bukan memancing kita lancang masuk ke dalam perangkapnya Maka itu, kalau kita berlaku sombong, mudah kita dijebak mereka Aku pikir, baik kita juga menggunakan akal tua-tua dan lumrah sekali Kita menggunakan batu menempuk ke dalam kuil Kawakur bukan ithiong mengangguk Bahkan segera ia bekerja Dengan mengerahkan tenaga dalam siantian hian buk hie keng Dengan jari-jari tangannya ia menutup kepada dinding gunung Demikian ia dapat mencongkel beberapa potong batu karang sebesar kepalan Terus batu ditimpukan ke arah patung feda di pendopo itu Satu suara nyaring yang keras adalah akibat timpukan itu Terus patung itu bergerak sendirinya Segera dari dalam tubuh patung itu melesat berhamburan anak-anak panah dan golok-golok pendek Jadi disitulah adanya senjata rahasia yang tersembunyi Celakalah siapa lalai dan berani menyentuh patung itu dengan tenaganya Kiao Win cerdik dan cepat Selekasnya ia melihat patung bergerak Ia menarik ujung bajunya Yait Hiong buat diajak berkelit bersama hingga semua senjata rahasia itu tidak mengenai sasarannya Selekasnya semua golok dan panah rahasia itu habis Meluncur dari sebelah dalam ruang Segera muncul empat orang tosu atau imam yang rata-rata berusia kira empat puluh tahun Tubuhnya tertutup jubah suci Tangannya masing-masing menyekal pedang panjang Matanya terpentang lebar dan bersorot bengis Hai, bocah cilik salah seorang imam membentak Kemarin mudah kau melukakan murid kami yang lagi melakukan pekerjaan meronda Sekarang kamu datang dengan mengacau kekudil kami Yait Hiong berlaku sabar Dengan merangkapkan kedua tangannya ia memberi hormat Totiang Harap Totiang sudi dengar perkataanku katanya tenang Hektometer si imam menanggapi Jumawa Totiang, kata pula si anak muda Totiang ialah panggilan terhormat untuk seorang imam Tosu atau Tojin Totiang, kedatangan kami ke kudil Totiang ini Sebenarnya guna mencari Hian Ho Chin Jin dari Kim Hei E Kiong Guna kami minta pulang kitab ilmu pedang guru kami Oleh karena itu, kami memohon sudi apakah Totiang memberitahukan kami Hian Ho ada di dalam kudil Totiang atau tidak Dan kalau ada tolonglah beritahukan dia agar dia mengembalikan kitab pedang kami itu Aku tak peduli kamu mengoceh apa juga membentak imam itu kasar Kamu sudah melukakan orang kami Maka itu kami mau membuat pembalasan dan kami mau minta itu dari kamu Mas Yid Hiong dapat mengendalikan dirinya Totiang, tolong Totiang mengabarkan ketua Totiang tentang tibanya kami Ia memohon pula Kepada ketua Totiang itu kami akan mengaturkan maaf kami Imam itu melengak buat kesabaran orang Dia menatap Bocah, coba bilangin nama perguruan atau partaimu kata dia akhirnya Nanti to ya kamu pikir-pikir bagaimana kami harus bertindak Yid Hiong segera memperkenalkan dirinya Dengan suara terang dan jelas yang menjawab Aku yang rendah bernama Tio Yid Hiong Dan inilah kakak seperguruan ku Tio Kyaowen Kami adalah murid-murid dari Tek Tio Siang Jin Dari Pei Nia Kui Ho Asan Heto meter lagi-lagi si imam memperdengarkan suara dingin yang bernada mengejek Pantaslah kamu berani datang ke Hiong Chiang ini Dan lancang melukakan orang ia mengimplang bergantian pada si muda mudi baru Dan melanjuti Sekarang to ya kamu hendak menguji pihak Pei Nia Mempunyai kepandayan apa yang luar biasa Jika kamu dapat melewati pedang to ya kamu Baru nanti aku mengasih laporan ke dalam Bagaimana sampai di situ Kyaowen menyelah Aku pikir Tio Tiang Katanya sabar Baiklah tak usah kita sampai mengadu kepandayan Kami cuma memohon kebaikan kalian buat melaporkan kepada Ketua Tio Tiang Tentang kedatangan kami ini guna mencari Hian Ho Chin Jin dari Kim Hei Eik Yang guna kami meminta pulang kita pilmu pedang kami Habis itu segera kami akan turun gunung buat terus pulang Di antara kita toh tidak ada dendam atau permusuhan Buat apa kita sampai mengadu tenaga anak perempuan Banyak bacot ya bentak imam itu Apakah itu ada karena ajarannya si imam Tua Tio Sampai di situ meluap sudah hawa amarahnya Rit Hio Gurunya telah diperhina Eh imam Berapa tinggi kepandayanmu Maka kau berani menghina guru kami tegurnya Dan lantas ia menghunus pedang kenghang kiam dan tanpa mengatakan apa-apa lagi Segera ia menikam Imam itu bukan sembelarangan imam Matanya juga sangat awas Dengan melihat cahaya berkelebatnya pedang Tahulah ia yang pedang si anak muda pedang mustika Maka itu tak sudi ia mengadu senjata Begitu ditikam, begitu ia lompat mundur Begitu juga ia menghunus pedangnya Buat meneruskan membalas menebas pinggangnya si anak muda Hebat imam itu Habis menebas dan gagal karena Rit Hiong berkelit Ia melanjuti menebas dan menikam pula Bergantian dengan berulang-ulang Sama sekali ia tak sudi mengasih ketika pada si anak muda Rit Hiong dapat membalas tetapi lawan terus berkeliat Dalam hal itu, imam itu lincah dan awas sekali matanya Maka, seperti tanpa merasa mereka lekas juga telah bertempur sampai 30 jurus Setelah itu barulah si imam seperti kehilangan kesempatan yang baik Menggerakkan pedangnya, terpaksa dia malah mundur Maka dengan demikian juga, dia mulai terancam bahaya Lagi satu jurus, mendaga It Hiong berseru Pedang menyambar membarangi seruannya itu Serangan itu dilakukan dengan si penyerang berlompat maju Sinar pedangnya berkilauan Yang menjadi sasarannya ialah kepalanya si imam Sebab tipu pedang yang digunakan yaitu burung air mematuk ikan Bukan main kagetnya si imam, tak sempat dia berkelit Terpaksa dia menangkis Kesudahannya dia menjadi kaget pula Pedangnya kena dibuat buntung Maka syukurlah buat dianya selagi terancam maut itu Ketiga orang kawannya meluruk bersama Menyerang si anak muda guna membantu padanya Agar dia tak terdesak lebih jauh Gerakannya ketiga imam itu ialah yang dinamakan Mengurung negara WEU untuk menolong negara Tio It Hiong memutar pedangnya untuk sekaligus menyampok ketiga pedang lawan Apakah janji kamu janji belaka ia menegur? Kamu sudah kalah, apakah kamu belum mau melaporkan kepada koancu Kamu koancu ialah ketua kuil atau imam kepala Apakah kau tidak dapat melihat seorang imam balik menegur? Di sana kakak seperguruanku telah pergi untuk memberi laporan Tapi dia penasaran, sembari berkata itu, dia maju dengan serangannya Dia menebas dengan hebat It Hiong tidak menangkis, ia hanya lompat berkelit Masihkah kamu tidak mau berhenti menyerang tegurnya? Apakah kamu menghendaki supaya darah kamu munkerat berhamburan? Imam itu penasaran, dia berkepala besar Jika kau benar laki-laki, mari kau tempur pula toya kamu bertiga Demikian tantangannya, suaranya dingin Kau nanti lihat siapa yang nanti roboh numperah dengan darahnya munkerat berhamburan Lalu tanpa menanti jawaban lagi, imam itu maju menyerang pula dibarungi kedua kawannya Hingga bertiga mereka meluruk pula dari tiga arah dengan ker, teratur dan pedang-pedang mereka meluncur berbareng Dengan demikian It Hiong terus kena dikurung Bahkan habis tikaman yang pertama itu menyusul yang lainnya tikaman dan tebasan atau bacokan Tidak ada si anak muda akan melayani ketiga imam itu tetapi sekarang terpaksa ia melayani juga karena orang memaksanya dan hatinya menjadi panas dibuatnya Bagus untuk ketiga imam itu lawannya tidak memikir menanam permusuhan jadi tidak dilawan secara telengas Oleh karena ketiga imam menyerang hebat sekali kesudahannya mereka sendiri yang menjadi lelah terlebih dahulu Napas mereka lantas memburu keras, peluh mereka mulai mengucur Dengan begitu juga gerak-gerik mereka menjadi kendor sendirinya Sebaliknya adalah lawan mereka yang berkelahi keras tetapi tetap tenang Akhirnya It Hiong kata mengancam Jika kamu masih tetap tak mau berhenti menyerang aku Awas, jangan kamu nanti mengatakan aku tidak mengenal kasihan Lalu ia putar pedangnya buat mengurung diri Itulah tipu pedang badai menyapu salju hingga sinar pedang merupakan mirip kurungan berkeredepan Barulah sekarang ketiga imam itu kaget sekali Tanpa berkata apa-apa mereka berlalu dengan berbareng Mereka melompat mundur untuk lari kabur ke dalam kudil mereka It Hiong berhasil bersilat, pedangnya dimasuki ke dalam sarungnya Ia mengawasi dengan sabar kaburnya ketiga Lawan itu, sesudah lenyap di balik pintu atau tembok pekarangan Baru ia bertindak perlahan menghampiri Tia Wen yang semenjak tadi berdiam saja menonton pertempuran itu Kakak tanyanya, apakah baik kita susul mereka itu atau bagaimana baiklah kau beristirahat dahulu Adikku menjawab si nona sabar dan prihatin Kita lihat dulu ada apa lagi gerak-gerik sesudah itu It Hiong suka mendengar pikirannya Seng Kakak, ia mengangguk Tak usah lama muda muri ini menantikan Dari arah sebelah dalam pintu gerbang kuil sudah terdengar tawa yang nyaring beberapa kali Tatkala daun pintu terpentang dengan menerbitkan suara keras Maka di ambang pintu gerbang itu tampaklah munculnya enam orang tosu atau imam yang jalannya saling susul Di antara siapa ada seorang tukowi ialah imam wanita Sedangkan yang jalan paling depan adalah Tiang Heng Ho Jin, imam tua usia lebih kurang 60 tahun Dia bertubuh kasar dan kekar, lebar mukanya, putih kumisnya, jangrutnya jarang Yang hebat adalah sepasang matanya, metu kecil seperti metu, tikus tetapi tajam dan cahayanya mengundang kekejaman Dia pula mengenakan jubah merah api dan bahannya dari bahan yang mahal serta selamanya ialah lambang patwa yang terbuat dari sutra emas Di tangannya dia mencekal sebatang giyok jip ie, semacam tongkat lambang kesucian yang terbuat dari batu kemala, warnanya kehijau-hijauan mengkilat Dan suara tawa tadi adalah suara tawanya yang disalurkan dengan bantuan tenaga dalamnya Imam yang kedua berusia kira 50 tahun, jubah kuning, punggungnya menggendol pedang panjang Dia berwajah halus berbayang otot-ototnya yang merah, sedang sepasang matanya tajam galak, membuat siapa yang melihatnya menjadi jari Dialah Kim Leng To Jin Di belakang Kim Leng ini ialah si Tukou, yang usianya baru 40 lebih Nama suci dia ialah Gou Cheng yang berarti imam putih bersih Tubuh dia ramping dan mukanya bundar dan elok mirip bulan purnama, hanya pipinya montok, pupurnya tebal serta sepasang alisnya bersikap tegas Kalau imam yang pertama bermata bengis, maka matu dia ini bersinar tajam galak karena kegenitan seperti juga seluruh tampang wajahnya Senjatanya ialah sebatang kebutan Tiga orang imam lainnya ialah ketiga keancu dari Kim Hei E Kiong yaitu Hian Siu, Hian Ho dan Hian Chiu Mereka mengintil di belakangnya ketiga imam cuan rumah itu Mereka berdiam di siang cengkoan semenjak Kim Hei E Kiong, kuil yang menjadi sarangnya, di obrak abrik di Tiong Tiang Heng To Jin bertindak dengan perlahan, setiap tindakannya berat Ia turun di undakan tangga, sampai di undakan yang terakhir, berdiri di tanah yang berumput Dengan lantas ia mengawasi tajam It Hiong dan Kiao Win Terang wajahnya menunjukkan ia merasa heran Eh, kedua bocah, apakah kau datang ke gunung ini dengan mendaki dan melintasi lembah Huyong Chiang yang sempit demikian tanyanya Ia heran sebab sesudah orang berada di situ satu jam atau lebih, kedua-duanya masih sehat tak kurang suatu apa Tak ada tanda-tandanya terkena hawa gunung yang beracun It Hiong sementara itu diam-diam memasang metal terhadap Hian Ho Chin Jin si imam yang hilang matu kirinya Ia mencoba menyabarkan diri sebab hatinya merasa panas Ia ingin lantas mendapat pulang kitab ilmu pedangnya tetapi ia pun menerkah Hian Ho akan tak secara mudah sudi menyerahkannya Karena itu kata-katanya Tiang Heng itu tak ada dalam perhatiannya Ia mendengar tetapi bagaikan tidak Tiang Heng menjadi tidak puas Inilah kentara pada perubahan parasnya Hei, bocah cilik dia membentak Suya kamu menanyakan kau, kau dengar atau tidak? Kenapa kau tidak terpaksa berani menjawab pertanyaanku kali ini? Suara itu keras dan tajam, keras mirip Guntur It Hiong terperanjat, ia bagaikan orang terasadar, maka ia berpaling kepada imam itu Hendak ia memberikan jawabannya atau Kiawin sudah mendahuluinya Nona Chiyomaju satu tindak Kami mendaki Huyong Chi yang sejak kemarin, sahutnya sabar Maksud kami adalah membuat kunjungan, akan tetapi, tutup mulutmu Go Cheng Toko menyalah, hingga kata-kata orang menjadi terputus Bukankah kamu sudah memperdayai murid kami yang merontia gunung, yang kamu telah bujuk menyerahkan obat pembuna racun, setelah mana kamu menggunakan tangan jahat melukai para murid kami itu Kiawin tidak gusar Sebaliknya ia tertawa manis Akulah Chiyo Kiawin sahutnya sabar Tidak nanti aku melakukan perbuatan yang tidak pantas itu yang dapat memalukan perguruan kami Oh si imam wanita mengasih suara dengar suara tertahan perlahan Ia seperti ingat sesuatu Eh, bocah kemudian ia tanya Kau si Chiyo, apakah kau ada hubungannya dengan Chiyo Hei au Kiawin heran ditanya begitu Sebagai seorang jujur yang pertama ia ingat ialah mungkin imam ini kenalan atau sahabat ayahnya Maka ia lantas merubah sikapnya Chiyo hei au itu adalah nama ayahku almarhum, sahutnya hormat Mohon tanya Chiyampual, apakah nama atau gelaran Chiyampual Chiyampual ialah orang atau panggilan buat orang dari angkatan lebih tua Selagi nona Chiyo berlaku hormat itu mendadak si imam wanita memperlihatkan wajah suaram atau muram mendongkol Karena penasaran, ketika ia membuka mulut pula ia membentak dengan dengis sekali Hai budak bau demikian suaranya yang kasar Kiranya kau lah anak perempuan dari si orang Chiyo, manusia yang tak berbudi itu Baiklah, nantinya mu memberi pelajaran kepadamu Supaya sekalian aku dapat melampiaskan penasaranku selama belasan tahun Kata-kata itu ditutup dengan orangnya berlompatan maju kepada nona kita Jangankan dia lantas hajar dengan satu cambukan kebutannya Chiyo win waspada dan bermata jeli Selekasnya mendengar suara orang yang kasar itu sudah bercuriga Apapula ia melihat si imam menjejak tanah untuk berlompat kepadanya Belum lagi ujung kebutan mengenakan padanya Ia sudah mencelat mundur satu tindak Walaupun ia diperlakukan kasar itu ia tidak lantas menjadi gusar Tetapi ia berlaku sabar dan tak mau ia membalas menyerang Chiyo pun katanya Kalau dahulu hari ayahku amarahum ada melakukan sesuatu yang tidak selayaknya terhadap Chiyo pun Aku mohon sedilah Chiyo pun menjelaskan padaku apabila ternyata benar ayahku itu keliru Dengan segala senang hati suka aku mengaturkan maaf untuknya mendengar suara orang itu Maka Gou Cheng menjadi merah dan pucat bergantian Agaknya dia jengah berbareng mendongkol atau bergusar Tak sudi dia memberikan keterangan karena dia merasa malu akhirnya Hei, budak bau dia membentak pula Pergilah kau pulang dan tanyakan sendiri pada orang Chiyo yang harus dibacok beribu kali itu Kau tanya dia apa yang dia lakukan pada 18 tahun yang lampau di kota Kai Hong Jika kau tanyakan nanti ketahui jelas perbuatan tak berbudi apa yang dia telah perbuat Kembali si imam wanita menunjukkan tampang gusar Kembali dia maju sambil dia menyabet pula dengan kebutannya itu yang merupakan genggamannya Buat kedua kalinya Kia Win melompat mundur, hanya kali ini hatinya menjadi panas juga Orang terlalu menghina padanya sedangkan ia telah berlaku sabar dan mengalah Ayahku Amarhum adalah seorang lelaki kengau sejati demikian Dia kata, suaranya tegas Manakah ayahku mau memandang macu kepada seorang wanita semacam kau? Jangan kau lancang menyebut orang darah Jangan kau mengoceh tidak karuan keng oui Ialah sungai telaga sebagaimana Lok Lim Rimba hijau dan Bulim Rimba persahabatan Sepasang alis si tokoh bangkit bangun, matanya bersinar sangat tajam dan galak Itulah tanda bahwa dia sangat penasaran dan gusar Lantas terdengar tawa dinginnya berulang kali Budak kurang ajar bentaknya pula Dan dia maju pula dengan serangan kebutannya itu Yang lemas-lemas kaku Bahkan kali ini dia turut menyerang sampai 12 kali Sebab setiap kali si nona menyingkirkan diri Sekarang tibalah serangan terakhir dari Gou Cheng yang mengumbar nafsu amarahnya Sekarang tidak lagi Gou Win Sudi mengalah terus Terpaksa ia menangkis dan membalas menyerang Dengan segera ia menggunakan 36 jurus Hie Bun Pat Kua Kiam Jurus-jurus pilihan untuk mengimbangi serangan kebutan Saking sengitnya pertempuran Kedua wanita itu seperti nampak hanya bayangannya saja Mereka membuat match orang bagaikan kabur It Hiong menonton sekian lama Tahulah ia sebabnya pertempuran itu Itulah pasti soal lama Yang hanya diketahui Gou Cheng sendiri Sebab segalanya gelap bagi Kiao Win Sin On A bertempur saking terpaksa Sebab ia harus bela diri Tentu sekali It Hiong tidak dapat berdiam saja Mereka berdua datang guna meminta pulang kita Pilmu Pedang dan sekarang Hian Ho berada di hadapannya Karena ia melihat bahwa ia tak usah berkuatir bagi Nona Chiu Ia lantas maju ke hadapannya Hian Ho Tangannya diulur dengan satu gerakan Song Heina Leong Atau di dalam laut menangkap naga suatu jurus dari Hang Leong Ho Kho Ia menyambar bahunya si imam untuk menjamret jalan darah Hang Hu Hian Ho terkejut, dia terdesak sekali Tidak sempat dia menangkis, maka terpaksa dia berkelit sambil mendak Mengasih lewat tangan penyerangnya Sementara itu Tiang Heng To Jin tidak dapat berdiam saja Rupanya keadaan membuatnya bertangan gatal Bukannya dia berbicara dahulu Dia justru berlompat maju dengan senjatanya yang istimewa itu Ia sampok tangannya di Tiong Bocah, tanganmu telengas dia membentak Tidak kusangka, seorang guru yang tersohor dapat mewariskan seorang murid rendah begini It Hiong mengelit tangannya sambil tubuhnya berkisar Ia tidak melayani si imam tua itu Ia juga tidak terus menyerang kepada Hian Ho Memang barusan ia sudah menyerang separuh membokong Atas itu ia merasa jengah sendirinya Di lain pihak, kata-katanya si imam menyakiti telinganya Ia percaya pasti si imam tak tahu sebabnya ia bersikap keras demikian Sebab keinginannya yang keras agar lekas mendapat pulang kitab ilmu pedang gurunya Totiang, terima kasih kata ia kepada si imam Ia berlaku sabar dan memberi hormat pula Tapi ada sebabnya kenapa barusan aku mengambil sikapku itu Totiang ketahui, Hian Ho sudah mencuri kitab ilmu pedang guru kami Dan sekarang kami datang untuk memintanya pula Sekarang aku minta Totiang tolong memberikan pertimbangan mereka Kami bisa memiliki pula kitab ilmu pedang kami itu Sementara itu kitab pedang itu sudah berada di tangannya si imam dari siang cengkoan itu Maka juga mendengar pemintaannya si anak muda Tiang Heng menjadi berdiam Ia malah merasa likat Sejenak itu, tak dapat dia membuka mulutnya Sebenarnya ketiga keancur dari siang cengkoan itu ialah Tiang Heng, Kim Leng dan Gow Ceng Bukannya saudara seperguruan satu dengan lain Mereka berkenalan dan bersahabat disebabkan dengan asmara dan satu tujuan Tiang Heng tojin bertubuh tinggi dan besar dan kekar Tetapi dia ada kekurangan dalam hidupnya ialah ia telah kehilangan tenaga kelaminnya Maka sia-sia saja dia menjadi seorang laki-laki Itu pula yang menyebabkan dia memilih nama sucinya itu Tiang Heng berarti penyesalan atau penasaran seumur hidup Sedang begitu nafsu wirahinya berkobar-kobar Maka itu kebetulan sekali ia berkenalan dengan Gow Ceng si wanita nakal Maka juga berdua mereka nama dan tampang ya suci, hatinya lain Gow Ceng itu pada 18 tahun yang lampau menjadi seorang nona usia 25 atau 26 tahun Dia cantik dan ilmu silatnya baik demi Kesenangan dirinya itu waktu dia repot mencari seorang pria yang sudi menjadi kekasihnya Ia ingin seseorang yang gagah perkasa Terjadilah suatu hari selagi berada di dalam kota Kaihong Gow Ceng bertemu dengan Cio Heiau ayah hal marhum dari nona Cio Cio Heiau tidak tahu siapa Gow Ceng Berdua mereka bermain api asmara Barulah kangen ia ketahui sifatnya wanita itu yang hatinya mudah berubah yang cintanya tidak untuk satu Lantas ia memisahkan diri Gow Ceng penasaran, dia pergi mencari Dia berhasil menemukannya Lantas dia menggerambengi Heiau hingga Heiau menjadi kewalahan dan habis sabar Lantas dia diserang sehingga luka tangannya Hal itu membuat dia sakit hati Dia agilai Heiau tetapi bukan sesuci-suci hatinya Melulu untuk memuaskan nafsu wirahinya saja Berpisah dari Heiau selama belasan tahun Dia terus hidup berfoya-foya dengan siapa saja yang ia sukai atau siapa saja yang menyukainya Sekarang di dalam usia 40 tahun lebih kurang dia justru bersahabat dengan Tiang Heng Tojin dan Kim Leng Tojin Inilah kebetulan sebab mereka sama-sama orang yang beragama walaupun cuma namanya saja Di samping kedua imam itu ia juga main gila dengan Hian Ho Chin Jin Inilah perhubungan mereka berdua yang membuat Hian Ho dapat berdiam di Siang Ceng Koan Habis memperoleh kitab pedang Sam Chai Kiam Hian Ho lantas kembali ke Siang Ceng Koan Ia berlaku cerdik sekali Kitab itu ia persembahkan kepada Tiang Heng Tojin Katanya buat menghunjuk penghargaan serta membalas budi Bukankah ia telah diberi menumpang tinggal di dalam kuil orang? Sebenarnya dengan begitu hendak ia melindungi diri dengan mengajukan Tiang Heng Andia kata Tiang Yit Hiong datang mencarinya Kalau Lit Hiong dan Tiang Heng bertempur Dan Yit Hiong kalah dan terbinasa ia selamat dan tetap tenanglah kedudukannya Tiang Heng Tojin senang menerima kitab ilmu pedang Sam Chai Kiam itu Dia memang gemar mengumpulkan barang-barang berharga upama batu permata Hanya ada satu hal yang memberatkan padanya Ia menganggap diri sebagai seorang koan Cuma ka ia harus menghargai diri Sekarang sekali ini Yit Hiong datang meminta pulang kitab Sam Chai Kiam Ia jadi merasa sulit Tak dapat ia menyangkal tapi juga tak sudi mengembalikan kita itu Habis, bagaimanakah? Lalu ia batuk-batuk Terus ia menyerukan Gou Cheng untuk menghentikan pertempuran Gou Cheng mendengar kata Selekasnya dia mendengar suaranya ketua itu Dia menangkis satu serangan Terus lompat keluar dari kalangan pertempuran Kiao Win pun berhenti menyerang Bahkan ia terus bertindak ke sisinya Yit Hiong Dari sini, bersama-sama adik seperguruannya itu Ia mengawasi para lawan Guna mendengari apa katanya mereka itu Sekian lama sudah lewat Tiang Heng masih berdiam saja Yit Hiong menjadi tidak sabaran Maka ia kata kepada imam itu Totiang, jika Totiang tidak dapat berlaku adil dalam urusan kitab pedang kami itu Harap Totiang jangan persalahkan aku Apabila aku terpaksa mesti menggunakan kekerasan Guna turun tangan sendiri dan benar-benar Anak muda ini maju satu tindak ke arah Hiongho Sedangkan pedangnya sudah lantas dihunus Ketiga imam dari Kim Hei Hei Kiong pernah dikalahkan pemuda itu Mereka sudah juri sendirinya Hanya kali ini mereka Berada di tempat terbuka Disarang kawannya sendiri Terutama di muka umum Mereka bersitegang Hiongho melihat kakaknya beraya layalan Ia tidak puas ia pun menjadi gusar sekali Eh, bocah, jangan jumawa bentaknya Sakit hati dari tangan buntung justru harus diminta pertanggung jawabnya dari kau Itulah hutang darah yang harus ditagih dan dibayar imam ini Berlompat maju selekasnya Dia habis berkata Tangan kanannya menghunus pedang Hektometer Ed Hiong memperdengarkan suara menghinanya Ia sebal menyaksikan lagak orang Bagaimana kalau kau kalah pula? Kau hendak mengembalikan kita pedang atau tidak? Kau ajukanlah caramu gusar tinggal gusar Hiongho tahu dia bukanlah lawan dari si anak muda Tapi dia menebalkan muka Dia sudah mencabut pedangnya tetapi tak mau dia lantas maju menyerang Dia kata, kita pilmu pedangmu yang tak berarti itu berada di tangan tiang heng toheng Jika kau mempunyai kepandayan bocah Kau mintalah sendiri kata-kata kawan itu membuat mukanya tiang heng merah Itulah justru hal yang dia tak sukai Tapi dia mesti membuka suaranya Maka dengan dingin dia berkata Tentang kitab pedang itu harus dicari tahu terlebih dahulu siapa benar siapa salah Tentang itu Toya kamu tidak mau mengambil peduli Baik kalian memutuskannya dengan tenaga kalian sendiri Tentang ini tidak mau merendahkan diri Maka ia membahasakan dirinya Toya kamu Sudah jangan bicara saja dari hal tidak karuan Bentat Hiong yang habis sabarnya Maka ia menjadi menuruti hawa amarahnya dan telah bicara besar Ia menambahkan kalian dari Kim Hei Eikiong Kalian adalah arwah-arwah bergelandangan yang baru lolos dari ujung pedang Maka itu, baik kalian semua majulah dengan berbareng Hian Siu Hian Ho dan Hian Ciu bertiga menjadi sangat terdesak Mereka lantas saling melirik Di dalam keadaan seperti itu mereka jadi buntu jalan Mereka menjadi nekat Terpaksa mereka memikir akan kalah atau berbicara bersama musuh Dengan satu syulan berbareng Ketiga imam dari Kim Hei Eikiong berlompat maju Dengan berbareng juga serentak mereka menyerang si anak muda Maka juga sinar pedang mereka seperti menjadi satu berkelebat ke arah si anak muda Semua mencari sasarannya masing-masing Eikiong dengan bersiap sedia atas tibanya serangan itu Ia menggerakkan pedangnya untuk menghalau ancaman bencana Pedangnya pun berkelebat berkilauan Karena sangat mendongkol Ia ingin menjauhi pertempuran secepat mungkin Maka juga, habis diserang itu ia segera membuat pembalasan Dengan satu empusan semangat Maka tenaganya telah dikerahkan pada kedua belah tangannya Terutama tangan kanan dan tubuhnya bergerak dengan lincah Ketiga keancu termasuk orang-orang kelas satu Tetapi hati mereka telah diciotkan pedang kenghang kiam dari lawannya Biar bagaimana mereka merasa jari juga Saking terpaksa sekarang mereka melawan dengan mati-matian Dengan begitu mereka pun menjadi tangguh Hian Xiu kehilangan tangan kirinya Dengan hanya menggunakan tangan kanan Tak mereka ia menggunakan ilmu silat pedang simpanannya Im Set Chiang Hian Ho lenyap sebelah matanya Dalam hal pengelihatan Dia pula kurang leluasa Hian Xiu sebaliknya Ilmu silatnya masih kalau jauh dari kedua kakak seperguruannya itu Ia juga turut bergerak tetapi sangat terbatas Adalah kenekatan mereka bertiga yang menyebabkan mereka dapat bertahan Oleh karena kedua belah pihak berkelahi dengan keras Jurus-jurus juga dilewatkan sama cepatnya Hanya sebentar, 20 jurus telah berlalu Habis itu, It Hiong lantas dapat memperhatikan setiap lawannya Satu demi satu Kemudian ia terutama perhatikan Hian Xiu Si mulut kasar itu Dalam murka, Hian Xiu melihat lowongan pada tubuh lawan Tak ayah lagi Ia maju menikam Ia memang tidak mau memberi ketika kepada musuh yang ia benci itu It Hiong lihat bahaya mengancamnya Dengan cepat ia mengagus ke sisi Selekasnya ujung pedang lawan Ia meluncurkan tangan kirinya dengan apa ia menangkap lengan lawan Itulah jurus silat tangan menawan agak Tepat ia berhasil dengan sambaran atas cekalannya itu Bukan kepalang kagetnya Hian Xiu Itulah berbahaya untuk saudaranya Ia berlaku cepat Tangannya ditarik terus pedangnya Diayun guna menikam iga kiri lawan It Hiong tidak menjadi bingung Ia bahkan berlaku sangat cepat Guna menghindarkan diri dari ujung pedang Ia menggeser tubuh sambil menyempar tubuhnya Hian Xiu menyusul mana kaki kanannya dikasih melayang naik Sedangkan pedangnya berbareng digerakan Benar-benar darah sudah lantas berhamburan Munkrat dari tubuh yang terluka Sebab pedangnya Tiong tidak kepalang tanggung menyambar Yang satu diteruskan kepada yang lain Hian Xiu dan Hian Xiu roboh tak berdaya lagi Selagi kena terhajar berteriak pun mereka hampir tak sempat Kedua imam itu mau saling tolong Tetapi mereka justru menjadi korbannya si anak muda yang menjadi lawannya itu Hian Ho adalah korban yang paling hebat Dia merangsak maju justru keduanya sudah roboh terkulai Justru dia datang dekat Dia disambut It Hiong dengan satu bacokan hebat Maka juga pecahlah kepalanya Tubuhnya rebah di sisi Hian Xiu Hian Xiu tapinya beruntung Dia cuma kena terkendang hingga muntah darah Selekasnya dia roboh dan berlompat bangun untuk lari pergi Ketika It Hiong membebat padanya ia menangkis Maka dengan beradunya kedua pedang Keng Hang Tiam membabat kutung pedang lawan Dalam kaget dan takutnya Hian Xiu terus kabur Menghilang di belakang kuil Chiang Cheng Koan Ia sifat kupting tanpa berani menoleh pula Tanpa menghiraukan pula dua saudaranya Tiang Hang To Jin bertiga Kim Leng dan Gong Cheng berubah pucat parasnya Mereka berdiri melengak menyaksikan It Hiong dalam satu rintasan itu telah merobohkan ketiga lawannya Itulah hebat sekali It Hiong tidak mengejar Hian Xiu Hanya ia bertindak ke depannya Tiang Hang To Jin Ko An Ju utama dari Siang Cheng Koan To Tiang, aku minta suka apalah To Tiang memegang janji demikian katanya Halus tetapi berwibawa Sekarang aku Yang rendah minta supaya kitab ilmu pedang kami dibayar pulang Seterimanya itu kami berdua segera akan turun gunung dan berlalu dari sini Ketika itu Kim Leng To Jin yang sadar paling dahulu Dia memandang si anak muda dan juga Kia Win Terus dia tertawa dengan menunjukkan wajahnya yang licik Kata dia, untuk mengembalikan kitab ilmu pedang Mesti ada syaratnya apakah janji kalian tak masuk hitungan It Hiong menanya menegaskan Masih ada syarat apakah lagi kembali Kim Leng memperdengarkan tawanya yang tak sedap Terus dia menunjuk Nona Chiu Syarat itu mudah sekali jawabnya Iyalah ini Nona harus ditinggalkan di sini Kitab ilmu pedang harus ditukar dengan dia sepasang alisnya It Hiong berdiri Ia gusar bukan main Kau gila bentaknya Lekas serahkan kitab kami itu menutup kata karanya Anak muda ini berlompat maju ke depan orang Pedangnya ditebaskan Kim Leng To Jin terkejut Tetapi dia tak menjadi gugup Karena dia tak sempat menghunus pedangnya buat menangkis terpaksa dia lompat mundur Dia cuma lompat sambil mengibaskan tangan kirinya Tapi di sisi dia Tiang Heng To Jin membantu saudaranya itu dengan ia melakukan satu serangan tangan kosong yang hebat ke arah tubuh si anak muda Sedangkan Gou Cheng juga tak berdiam saja Dia ini turut menyerang dengan kebutannya Menghadang di depannya Kim Leng To Jin hingga imam pria itu terhindar dari ancaman maut It Hiong merasai terjangan angin yang dasyat Cepat sekali ia berlompat mundur Tiba-tiba saja insaf bahwa tak ada gunanya untuk melayani imam itu secara mati-matian Kim Leng To Jin tidak kabur terus Setelah lolos dari bahaya Ia kembali Ia hanya sekarang tangannya sudah lantas menggenggam dua buah senjata rahasianya Ia ia beri nama JIEM menuruti kehendak hati senjata mana biasa ia simpan di dalam sakunya Inilah semacam peluru yang dapat menyiarkan hawa beracun yang bisa membuat orang tak sadarkan diri Maka lengkapnya ialah Hyahun Hyo atau peluru asap yang mentingsankan Segera ia menimpuk ke arah Kyaowin Dalam hal menimpuk itu, ia sudah melatih diri dengan sempurna Kedua peluru dibikin bentrok satu dengan lain terus meledak dengan berbunyi cukup nyaring JIEM meledak tepat di atas kepala nona Cio Lantas menghembuskan asapnya warna ungu Buyar ke pelbagai arah mengikuti tiupannya angin Baunya harum sangat, menusuk hidung dan memusingkan kepala Kyaowin kena mencium bau wasap itu Kontan di alimbung dua tindak terus roboh tak sadarkan diri Gong Cheng tahu maksudnya Kim Leng merobohkan si nona Ia tidak sulit mengalah Maka juga tanpa menghiraukan halnya mereka lagi menghadapi lawan tangguh Ia justru menegur kakak seperguruannya yang nomor dua itu JIE Su Heng Eh, kakak bagaimana eh demikian tanyanya Kau? Kim Leng tidak menghiraukan pertanyaan itu menyusuli robohnya Kyaowin Ia lompat melesat kepada nona itu Kedua tangannya diulur maksudnya guna menjamret tubuh si nona guna digampit buat dibawa lari Berbareng dengan gerakan gesit imam itu Dia juga telah memperdengarkan jeritan dari kesakitan yang menyayatkan hati Tubuhnya telah terpental dan roboh terkulai dengan mandi darah Darahnya berhamburan di sekitarnya Sebab justru dia lompat kepada Kyaowin Justru orang menyambut kepadanya Tubuhnya dipapaki dihajar dengan tinju tangan berbareng Tubuhnya itu tertolak mundur Tapi yang paling celaka ialah waktu ada sesosok tubuh lain yang mencelat ke arahnya Sambil memperlihatkan sinar pedang berkelebatan Dan sinar pedang itulah yang merampas rohnya dan membuatnya mandi darah Apakah yang sebenarnya terjadi? Kyaowin terkena asap beracun, kepalanya pusing dan tubuhnya limbung Terus dia roboh tetapi itu bukannya berarti ia pingsan Obat pemunah racun kuat melindungi kesadarannya Bahkan setelah merasai kepalanya pusing Insaf ia akan jahatnya asap ungu itu Maka dengan kecerdikannya terus ia menggunakan akal berpura roboh Lalu di waktu rebah diam-diam ia memasang meta Selekasnya Kim Leng tiba ia menghajar dengan satu tinju dari lima Heng Liong Ho Mo Chiang membuat si imam terhajar hebat hingga muntah darah dan tubuhnya terpental balik Justru itu tiba juga tubuhnya Rit Hiong Si anak muda melihat segala apa ia terkejut Ia menyangka kakak seperguruannya roboh di tangan musuh Maka itu, agar dapat membantu ia lompat menghampiri Kim Leng Tojin Tanpa banyak pikir lagi ia sambut imam itu dengan pedangnya Yang tajam Kemudian maka sampailah Kim Leng Tojin yang ceriwis dan cabel itu pada ajalnya hingga tamat sudah lakon hidupnya yang mesum Dua-dua tiang Heng Tojin dan Gou Cheng Tokou menjadi kaget sekali Sudah menyaksikan kebinasaannya Hian Siu dan Hian Ho sekarang mereka mesti melihat tanpa berdaya kematian saudara seperguruannya itu Sedangkan tadinya hati mereka sudah girang sedap nona lawannya itu kena dibikin roboh Bedanya cuma mereka kalau tiang Heng girang sesungguhnya Gou Cheng hanya sesaat dan segera timbul jelus dan cemburunya terhadap Seng Jie Su Heng Tapi setelah Jie Su Heng itu terbinasa, kembali dia kaget dan hatinya mencelos Habis kaget, dua-duanya menjadi gusar Maka itu dengan muka merah dan mat mendelik mereka maju menyerang Ith Hiong Bocah, serahkan jiwamu bentak Gou Cheng yang menyerang dengan kebutannya Sementara itu Ith Hiong sudah lompat kepada Kiao Win dengan berniat mengasih bangun kakak seperguruan itu Ia girang akan mendapat kenyataan si kakak tak kurang suatu apa Karena mau menolong nona Chiu, ia tidak menyangka jelek kepada tiang Heng dan Gou Cheng Hingga tahu-tahu si imam buwanita sudah menerjang ke arahnya Kakak, ia memanggil Kiao Win atau segera ia merasai serbuan anginnya serangan gelap Ia mengerti bahwa itulah ancaman bahaya Tanpa ragu pula ia menjatuhkan diri dengan jurus silat harimau lapar menerkam kambing menyusul Kemana kakinya menyapu dengan jurus silat kaki ekor harimau hingga dengan demikian Selamatlah ia dari kebutannya si imam buwanita Di pihak lain, Gou Cheng juga menjerit kaget Inilah sebab geraka kaki dari jurus silat kaki ekor harimau dari si anak muda yang hampir mengenai perutnya Syukur ia gesit sekali dan dapat mengegos diri It Hiong berlompat bangun, ia menuding si imam buwanita sambil berkata keras Jika kau benar mempunyai kepandaian, kau bertempurlah secara terang-terangan Kau men menyerang secara menggelap, tidakkah itu membuat orang memandang hina kepada Mugou Cheng berdiri diam Ia melengak sejak ia bebas dari ancaman petaka Tegurannya si anak muda juga membuatnya bungkam, sebab tidak ada alasan untuk menyangkal atau membantah Di samping itu ia jari terhadap pedang mustikasi anak muda serta kegagahannya yang ia telah saksikan sendiri Ketika itu Teng Hiang Tojin telah lantas menunjukkan kecerdikannya Ia memangnya beraninya cuma terhadap yang lemah dan takut kepada yang kuat Ia pula merasa lebga sebab Gou Cheng tidak kurang suatu apa Sebenarnya ia mempunyai latihan dari beberapa puluh tahun serta juga mengerti ilmu silat sesat yang disebut Panbun Tutu Tetapi terhadap Gou Cheng ia ragu-ragu atau kurang gunakan Maka itu sampai itu waktu segera ia merogoh sakunya mengeluarkan kitab Sam Chai Kiam Yang mana terus ia angsurkan kepada si anak muda Tetapi supaya ia tidak kalah gertak, ia tertawa dingin dan kata Ini kitabmu, ambillah Toya kamu tak membutuhkan kitab semacam ini Et Hiong menyambut tangannya sampai bergemetar saking girangnya Karena orang menyerahkan kitab itu, ingin ia mengucapkan kata-kata sungkan Baru ia mau mengajak Yawen turun gunung Atau si imam telah mendahuluinya Di dalam peristiwa hari ini, itulah bukan karena Toya Kamu Diori terhadap kamu Kata Kuancu dari Sieng Ceng Kuan Jumawa Yang benarilah aku tidak mau turun tangan terhadap kamu, kawanan anak kecil Taruhlah aku menang, kemenangan bukanlah kemenangan kegagahan Mampusnya mereka itu juga menyenangkan hatiku Sebab dengan demikian maka adik seperguruanku bakal dengan setulusnya hati mencintai aku Kau telah ketahui, cukup sudah dengan adik seperguruan itu Tiang Heng maksudnya sumo ai, adik seperguruan yang wanita ialah Gou Cheng Tokau si imam wanita yang berbareng menjadi kekasih atau gula-gulanya Et Hiong dan Kiao Win melengak mendengar perkataannya imam tua itu Itulah kata kata atau sikap yang mereka tak sangka sama sekali hingga mereka dibuat heran karenanya Sesadarnya mereka, tanpa mengatakan sesuatu lagi, berdua mereka mengangkat kaki meninggalkan Kyo Kiong San waktu sudah tengah hari selagi mereka berlari-lari Seluruh gunung sunyi kecuali oleh deru angin di antara pepohonan Mereka terus berlari keras sampai mereka tiba di jalan yang memasuki lembah huyong chiang yang sempit itu Kakak berkata si anak muda yang menghentikan larinya Kakak, mari kita beristirahat di sini sambil mengisi perut Aku khawatir kakak sudah letih, memang anak muda ini menyayangi kakak itu Rasa bersatunya telah menjadi sangat terat Sekarang mereka bukan kakak beradik lagi, bukan suciye dan sute, hanya tunangan satu dengan lain Kiao Win sudah lantas turut menghentikan larinya Ia berbalik melirik adik seperguruan itu, senyumannya berpeta Lalu sambil mengangguk, ia pergi ke sebuah batu untuk berduduk di situ Ityong menghampiri, keduanya terus duduk berendeng Si Nona mengeluarkan bekalan rangsum keringnya, ia membagi kepada si anak muda Maka dengan begitu berdua mereka mulailah bersantap Beberapa kali Kiao Win menyingkap rambutnya yang dibuat menseng angin Adik, apakah kau telah simpan baik-baik kitab pedang itu? Kemudian si Nona tanya sembari ia tertawa Ityong merabah kedadanya Jangan khawatir, kakak sahutnya Akan aku jaga baik-baik kitab ini, yang akan aku hargai melebihi jiwaku Sebenarnya kata pula si Nona, dengan berhasilnya perjalanan kita ke Huyongcian ini Harus kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta dari Fihara Bieleksin Bapak Pendeta itu telah memberikan kita obat pembunah racun hingga kita bebas dari gangguan racun itu Dan juga, berkata Ityong yang tiba-tiba terhenti kata-katanya Si Nona heran, dia menatap muka orang Kiao Win cantik manis, halus kulit mukanya, dia lues sekali Ketika itu, di saat hatinya terbuka, dia pula tampak ramah sekali Dan, katanya bersenyum, kita harus bersyukur juga pada malam dari muara Giyokpo Anta itu Di saat siang goat kou hui, sepasang si putri malam saling memancarkan cahayanya yang indah permai Itulah saat yang menyempurnakan cita-cita kita, kakak Benar bukan kakak Kiao Win melirik? Cis ya kasih dengar suaranya Adik, kapannya kau belajar gel begitu rupa? Kau mulai nakal ia Ah, kau begini gembira Apakah kau telah melupai Paman Bengmu serta adik Beng atau kakak Pengu itu ditanya Begitu Rit Hiong berdiam, wajahnya tak lagi tersungging senyuman seperti barusan Ya, ia lantas ingat Paman Bengnya Orang yang telah melepas sangat banyak budi terhadapnya Juga kakak Giyokpengnya itu terutama si Paman Beng yang lagi terkurung di Aie Laosan Yang perlu segera ditolongi Di lain pihak, ia juga ingat keruatan di antara si kakak Giyokpeng dengan Gan Hong Kun Hingga di dalam sekejap ia dapat membayangi pula semua peristiwa di Lek Tiokpo dahulu hari Bagaimanakah semua itu harus dipecahkan? Selagi Rit Hiong memikirkan kakak Giyokpeng itu sebab ia diingatkan oleh si kakak Kiao Win Maka Giyokpeng sendiri sementara itu bersama dua orangnya telah kembali ke Lek Tiokpo, ke rumahnya Di ruang besar, ia menemui ayahnya serta dua orang kakaknya Begitupun Seng Paman M. Pek, yaitu Paman Tua Tong W. L. M Paling dahulu ia memberi hormat dan menanyakan kesehatan ayah serta sekaliannya Itu, baru pembicaraan beralih ke lain-lain urusan sampai akhirnya tiba kepada halnya Gak Hang Kun Bocah Siga itu nampak seperti orang gila hingga dia sangat memuakan Berkata Pek, Kiu Ji Ye, Seng Ayah Bahwa dia telah pergi kabur siang-siang itu adalah hal yang baik sekali Anak pengkalau nanti kau bertemu pula dengannya, jangan kau memandang-mandang lagi Jangan kasih hati, supaya tak usahlah dia nanti mengerocoki pula kita di sini Hektometar Tong W. L. M. memperdengarkan suara di hidung Seumurku aku menjelajah dunia Kang O, belum pernah aku bertemu dengan bocah bermuka tebal Tak kenal malu seperti dianya Keponakan Peng, jika nanti kau bertemu dengannya, kau berhati-hati lah terhadap akal musliatnya yang licik Supaya kau tak usah sampai kena terjebak ayah Paman, terima kasih buat nasihat ini Berkata Seng anak atau Keponakan, aku dapat membawa diriku baik-baik Andia kata dia berani main gila terhadapku, tak nanti aku beri hati padanya Aku akan menghajarnya, kemudian Nona menghampiri Pek Siau Hoau, kakaknya yang nomor dua Kakak tanyanya, apakah kesehatan kakak sudah pulih kembali Sudah, adik sahut kakak itu, tak usah kau mengkhawatirkan aku Kakakmu malu pada dirinya sendiri Tian Leong, si kakak tertua berkata Karena ilmu silatku tidak berarti maka telah terjadi peristiwa mengecewakan ini Hingga nama baiknya Lek Tio Kpo turut tercemarkan oleh anak E dan Siga itu Eh, adik mengapakah kau tidak pulang bersama-sama adik Tio dengan adik Tio itu Tian Leong menyebutnya Moai Hauya itu suami dari si adik, suaminya Gio Peng Ia memanggil demikian karena menuruti aturan kekeluargaan Walaupun pernikahan Gio Peng dan Nithiong itu secara luar biasa sekali Gio Peng tidak menjawab kakaknya yang tua itu Sebaliknya tanpa merasa ia mengucurkan air mata Ia berduka kalau ia ingat terlukannya kakaknya nomor dua itu Serta suasana di ruang itu tak kalahangkun mengacau Ia seperti dapat membayanginya Ia seperti dapat membayangkan air mata Ia seperti dapat membayang air mata